Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas asuhan perawatan pada pasien yang mengalami pembedahan pada sistem muskuloskeletal dengan fokus pada ORIP dan OREP. ORIP atau Open Reduction Internal Fixation dan Open Reduction External Fixation. Perlu diketahui bahwa pembedahan muskuloskeletal merujuk pada sejumlah prosedur pembedahan yang bertujuan untuk memperbaiki, menangani, dan mentreatment berbagai disorder, disis, injuri, cedera, maupun kondisi kongenital pada sistem muskuloskeletal. Sistem organ ini akan mencakup tulang, sendi, tendon, ligamen, kemudian otot yang semua bertanggung jawab untuk memberikan bentuk dan dukungan, kemudian memastikan stabilitas, dan memungkinkan manusia bisa bergerak tubuhnya, memungkinkan pergerakan tubuh manusia. Nah, pembedahan prosedur bedah muskuloskeletal ini tentu saja dilakukan oleh ahli bedah yang khusus menangani itu, yaitu di bidang ortopedi. Siapa sebetulnya yang akan dilakukan pembedahan ini dan bagaimana kemungkinan hasilnya? Pasien dengan beberapa isu yang dapat dipertimbangkan menjadi kandidat untuk pembedahan muskuloskeletal tentu dipastikan oleh dokter yang merawatnya untuk menentukan bahwa treatment yang terbaik itu akan dilakukan setelah melakukan pengkajian, asesmen berbagai resiko dan manfaat dari prosedur yang akan dipilih. Nah, beberapa hal yang kemudian membutuhkan pembedahan, antara lain ada kasus cedera. Trauma yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang amat luas, dan kemudian pasien menerita akibat cedera itu, bisa karena olahraga atau karena kecelakaan, dan itu bisa mencapuk fraktur atau juga dislokasi pada sendi, pada tulang. Yang kedua adalah penyakit pada muskuloskeletal. Ini yang termasuk dalam kategori ini meliputi misalnya epikondilitis, kemudian carpal tunnel syndrome, juga tendinitis. Disorder pada muskuloskeletal ini bisa disebabkan oleh mengangkat beban yang berulang dalam waktu yang lama, kemudian juga melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dengan postur atau posisi tubuh yang tidak baik. Dan juga terjadi dalam aktivitas ketika berolahraga. Nah, para atlet termasuk adalah kelompok rentan mengalami disorder pada muskuloskeletal ini. Kalau, apa namanya, melakukan kegiatannya tanpa didahului dengan pelatihan atau ya, pelatihannya benar ya. Kemudian, selain itu juga penyakit degeneratif yang menyebabkan degenerasi pada sendi atau pada tulang dan juga jaringan di sekitarnya termasuk juga otot. Misalnya pada artritis. Artritis ini dicirikan dengan inflamasi pada sendi. Ya, termasuk diantaranya adalah osteoartritis, kemudian reumatodartritis, ya itu juga membutuhkan pembedahan. Kemudian, osteoporosis, penyakit ini juga mengenai apa namanya, lanjut usia ya pada orang yang sudah lanjut, misalnya perempuan juga bisa pada laki-laki ya, kebanyakan perempuan lebih dahulu mengalami osteoporosis. Ya, itu ya osteoporosis ini adalah kehilangan kepadatan tulang, jadi tulangnya keropos, ya. Dan ini bisa menimbulkan praktur yang serius, ya. pada bagian-bagian tubuh yang penting, misalnya pada tulang-tulang pelvis, kemudian tulang-tulang pada kaki, juga lengat, ya. Kemudian juga herniasi interpertebra, diskus, jadi diskus interpertebra yang mengalami herniasi, ya ini juga membutuhkan apa namanya, tindakan pembedahan, ya. Karena apa, herniasi yang terjadi itu kemudian menyebabkan persarapannya terjepit di vertebra itu kemudian menimbulkan nyeri hebat dan bahkan mengalami keterbatasan mobilitas, ya. Kemudian kanser pada sistem muskuloskeletal juga menjadi salah satu pasien yang dapat di-treatment dengan melakukan pembedahan pada tumor yang tumbuh secara agresif, ya ini membutuhkan pembedahan misalnya osteosarkoma seperti itu, ya. Kemudian infeksi. Infeksi ini meliputi osteomelitis misalnya. ini juga membutuhkan tindakan pembedahan, ya. Nekrosis yang terjadi akibat infeksi oleh jamur atau juga oleh bakteri ke dalam tulang. Ini apa namanya membutuhkan tindakan pembedahan. Nah, apa saja prosedur pembedahan pada sistem muskuloskeletal yang sering dilakukan, ya. Yang pertama adalah hip replacement. Jadi, ini penggantian tulang hip, ya. Ada sering disebut dengan artoplasti, gitu, ya. Atau ada juga yang menyebut sebagai misalnya total hip replacement THR, ya. Di bawahnya ini adalah knee replacement, TKR total knee replacement, kalau keseluruhan knee tadi itu diganti. Kemudian berikutnya adalah rekonstruktif of the anterior cruciate ligament. Jadi, ACL ini dilakukan tindakan rekonstruksi, ya, pada ligamentnya. Biasanya cedera pada ACL ini tersering terialami oleh para atlet yang berpartipasi dalam kegiatan olahraga seperti basket, kemudian rugby, football, tenis, dan sebagainya. Kemudian, yang lain, pembedahan lain adalah carpal tunnel surgery. terjadi pada orang yang mengalami carpal tunnel syndrome. Ini dilakukan menggunakan melalui endoskopi, ya, atau dengan teknik terbuka, atau teknik open, teknik, ya. Kemudian, rotator cap tendon repair, ini juga yang dilakukan, ya, terhadap otot dan tendon, ya, yang berada di sekitar sedih di bahu, sedih shoulder, ya. Kemudian, ada lagi lumbar spinal cushion, ini juga direkomendasikan untuk pasien yang menderita penyakit diskus degeneratif, diskus degeneratif, ya. Lalu, ankle fracture repair, ini dapat meliputi apa namanya, tulang-tulang yang mengalami patah, ya, menggunakan biocompatible screw, dan juga plate, metal plate, ya. Kemudian, ada lagi yang sering dilakukan lagi, adalah open reduction internal fixation, atau ORIP, dan open reduction external fixation, atau ORIP, ini juga untuk melakukan treatment fracture, ya. menggunakan berbagai apa namanya, alat, antara lain adalah screw, plate, kemudian intermediary, nailing, gitu, ya, dan sebagainya. nah, kalau kita melihat, mempelajari kembali pokok bahasan yang pernah dibahas di sesi terdahulu tentang fracture, kita mengenal bahwa fracture adalah patah tulang, ya, diklasifikasikan dengan sangat banyak klasifikasinya, tapi berapa diantaranya adalah kompresi, depresi, kominutif, transversal, oblik, rinsik, spiral, apulsi, impaksi, dan juga fracture patologis. ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan peneklasifikasi tadi, ini adalah fracture transversal, ini oblik, ya, melintang begini, kemudian spiral, ya, berkelok, spiral, kemudian green stick, ini patahan, tidak seluruhnya tulang patah, ya, sebagian saja, sebagiannya masih utuh, ini adalah impacted, ya, jadi yang satu masuk ke bagian yang lain, kemudian ini accumulated, community, ini adalah remuk, jadi terjadi remukan di sini, nah, dalam gambar lain seperti ini, ya, kemudian ada lagi depres, ya, depresi, ya, jadi, misalnya, tertiban, penaya benda, misalnya dari atas, menimpan, tengkorak, kemudian mengalami depres, ya, kemudian kompresi, ini pada pasien yang mengalami cedera di, atau patah pada tulang belakang, ya, misalnya, jatuh, terduduk, begitu, ya, nah, itu kemudian mengalami kompresi, ini tampak ruas tulang belakang ini lebih pendek daripada yang lainnya, itulah menunjukkan praktur kompresi, nah, prinsip penanganan praktur kita mengenal ada empat R, recognition, reduction, retention, dan rehabilitation recognition ini sebetulnya adalah mendiagnosis dan menilai, melakukan penilaian terhadap praktur, meliputi lokasi prakturnya, bentuknya, kemudian menentukan teknik nata laktanaan dan juga komplikasi-komplikasinya kemudian reduction, reduksi praktur maksudnya adalah bagaimana mengembalikan posisi fragment tulang yang patah itu ada dua cara, reduksi tertutup dilakukan dengan manipulasi dan traksi manual jadi menariknya begitu ya kemudian reduksi terbuka ya itu dengan tindakan pembedahan dan dilakukan fiksasi menggunakan alat bisa wire flat wire kawat ya flat screw kemudian intramedullary tadi nailing ya kemudian retensi atau imobilisasi yalah menjaga kedudukan tulang yang sudah direduksi tadi itu tetap sejajar sehingga terjadi penyatuan tulang atau union nah imobilisasi bisa dilakukan dengan internal misalnya implant logam maupun eksternal gips bidai traksi ya itu bisa kita lakukan eksternal kemudian rehabilitasi mempertahankan dan mengembalikan fungsi semaksimal mungkin jadi itulah prinsip penanganan traktur inilah gambar menunjukkan traktur segmental kenapa segmental karena membentuk segmen segmen proksimal segmen medial tengah dan segmen distal yang sini ini gambar menunjukkan bagaimana imobilisasi pada traktur ekstremitas bawah ketika terjadi trauma ini adalah ini apa namanya ini bidai ya pakai sling kalau tidak salah air sling air spleen bidai udara air spleen yang ini kemudian ini adalah pembidayan biasa menggunakan bisa kayu papan atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau mengimbolisasi area yang traktur ini adalah proses reduksi tertutup tadi ya ditarik begitu sambil dipasang traksi ini nah reduksi tujuannya adalah mengembalikan fragment tulang pada posisi alignmentnya jadi praktur yang tulang yang mengalami patah tulang tentu bisa bergeser posisinya bisa memendek bisa merotasi angulasi begitu ya bengkok nah ini harus direduksi terlebih dahulu dikembalikan pada posisi semula ya ada dua cara yang tertutup dan terbuka tertutup dengan fiksasi eksternal misalnya menggunakan bidai gip traksi kulit traksi skeletal yang terbuka ini melalui pembedahan harus dilakukan di kamar operasi indikasinya adalah apabila reposisi tertutup gagal artinya tidak bisa dipertahankan posisi alignment yang baik ketika dilakukan dengan cara tertutup dengan cara reduksi tertutup maka dibutuhkan pembedahan kemudian fragment tulang bergeser dari apa yang diharapkan lalu mobilisasi dinik kemudian praktur yang multiple lalu praktur yang pathologis nah apa sebetulnya ORIP itu by definition ORIP ini adalah satu isilah yang kepanjangannya itu adalah open reduction internal fixation jadi ORIP ini merupakan metode pembedahan untuk memperbaiki patah tulang atau fraktur pada tulang yang umumnya akan menggunakan plate dan screw atau intermedullary atau sering orang menyebutnya IM untuk menstabilkan tulang ini adalah ORIP dengan menggunakan intramedullary tadi jadi ini dimasukkan ke dalam kanal medullary kemudian ini juga ORIP ini juga ORIP dengan plate dan screw ini adalah screw ini ini adalah screw ini adalah plate nya ada beberapa keuntungan perawatan pada ORIP ini yang pertama ketelitian reposisi peraguan-peraguan fraktur karena apa namanya ORIP ini melakukan pembukaan yang menyayat kulit lapis-lapis kemudian otot sampai nampak tulangnya maka peraguan-peraguan fraktur akan kelihatan dan kemudian reposisi akan lebih lebih cermat kemudian selain itu juga karena terbuka maka kesempatan untuk meriksa pembeluh darah dan syarat juga bisa dilakukan kemudian stabilitas fiksasi yang cukup memadai juga bisa dicapai dengan ORIP ini perawatan di rumah sakit juga akan relatif singkat tentu saja pada kasus yang tidak ditemukan atau tidak terdapat komplikasi dan potensi untuk mempertahankan fungsi sendi yang mendekati normal serta kekuatan otot selama perawatan fraktur juga bisa dicapai karena biasanya pada ORIP ini akan lebih cepat mobile pasiennya sehingga tidak baring tidak membutuhkan waktu yang relatif lama kemudian kerugiannya tentu saja masih ada potensi kerugian pertama setiap anestesi dan operasi tentu mempunyai resiko komplikasi bahkan kematian akibat tindakan tersebut yang kedua penanganan operatif memperbesar kemungkinan infeksi dibandingkan pemasangan gips atau traksi karena gips tidak ada melukai apapun dari jaringan kulit maupun yang lainnya demikian juga traksi sehingga tidak ada tempat masuk kuman kemudian penggunaan stabilisasi logam internal memungkinkan kegagalan alat itu sendiri jadi terjadi kasus gagal apa namanya pemasangan skru wire atau plate kemudian pembedahan itu sendiri merupakan trauma pada jaringan lunak dan struktur yang sebelumnya tidak mengalami cedera mungkin akan terpotong jadi yang utuh tadinya dengan pembedahan mungkin akan terpotong atau mengalami kerusakan selama tindakan operasi itu tadi OREP kemudian sekarang kita akan berada ke OREP apa itu OREP Open Reduction External Fixation jadi fixasi internal ini adalah metode mengimobilisasi tulang agar praktur bisa sembuh fixasi eksternal ialah dengan menempatkan pins atau skru ke dalam tulang pada kedua sisi dari praktur pins ini kemudian diamankan di bagian luar dengan clamp dan road clamp dan road ini kemudian disebut dengan external frame nanti kita akan lihat gambarnya mana ini maksud dengan external frame nah beberapa keuntungan dari fixasi eksternal ini antaranya adalah mudah cepat dilakukan dan mudah diaplikasikan kemudian resiko infeksi pada tempat praktur juga minimal tetapi ya resiko infeksi pada tempat masuknya pin dari kulit menuju tulang itu ada potensi infeksi di situ jadi pin side tempat masuknya pin itu itu apa namanya bersiko mengalami infeksi jadi ini harus diperhatikan ini adalah oreb ya dengan pin ini coba diperhatikan ya jadi ada pin yang di bor begitu tembus dari permukaan tulang satunya sampai dengan sebelahnya ya gitu nah ini adalah external frame ini yang tadi ini kan pin yang masuk ya ke dalam kemudian ini disecure oleh pengamannya ini inilah seluruhannya disebut dengan frame external ini nah ini adalah oreb dengan ilizarob ya jadi pada beberapa kasus pembedahan dapat dilakukan menggunakan ilizarob ini misalnya pada osteomitis dimana ada necrosis pada tulang kemudian terjadi pemendekan ekstremitasnya nah untuk mengembalikan supaya panjangnya mendekati ke yang sama gitu ya ini dibutuhkan ilizarob jadi ilizarob ini ada ada apa namanya bautnya yang bisa diputar untuk menghasilkan gerakan agar memanjang nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakannya nah kontraindikasi pemaksaan ilizarob pertama open fracture fracture dengan soft tissue yang perlu penanganan lanjut yang lebih baik bila dipasang single planar fixator kemudian fracture intraarticular yang perlu orif simple fracture bisa dengan pemasangan plate dan screw nail jadi tidak perlu dilakukan ilizarob kemudian fracture pada anak ini juga kontraindikasi pemasangan ilizarob kemudian bagaimana pemutaran ilizarob tadi itu nah batang ulir pada rod atau batang berulir yang diameternya 8 milimeter karena beda-beda ya ada 8 ada 6 pada rod atau batang berulir yang diameternya 8 milimeter pemutaran penuh satu lingkaran atau 360 derajat itu setara dengan pergerakan 1,2 milimeter jadi berarti kalau kita putar ya pada rod yang berdiameter 8 milimeter penuh diputar 360 derajat berarti akan memanjang sekitar 1,2 milimeter pada rod 6 milimeter setara dengan 1 milimeter nah itu apa namanya yang perlu diperhatikan ya ukuran rod ini menentukan panjangnya apa namanya gerakan memanjangnya ketika kita putar proses menjangan tulang dalam sehari maksimal 1 milimeter dan dibagi dalam beberapa kali siklus pemutaran tidak sekaligus diputar sekaligus begitu ya jadi dibagi menjadi beberapa siklus pemutaran kemudian kekurangan dari sistem melizarob itu adalah waktu operasi lama perawatan lama perlu kerjasama yang baik dengan pasien kemudian nyeri potensi terjadi gangguan neurofaskuler penderita harus kontrol secara teratur siap secara psikologis bagi pemakainya dan potensi kaku sendir nah apa pemeriksaan pos orif dan orep yang pertama luk infeksi bagian distal kulitnya warnanya suhunya pucat tidak terhadap gitu gitu suhunya hangat panas atau seperti apa kemudian pil palpasi bagian utama terutama pada jaringan lunak pembuluh darah kemudian denyutannya disitu kemudian ada sensasi apa tidak kemudian ototnya kemudian tendon ligamen kemudian move gerak bagian lain terutama tulang dan sendir coba pasiennya diminta coba gerakan ujung ujung jarinya misalnya atau sendir paling ujung yang tidak mengalami trauma nah itu kita untuk melihat bagaimana kondisinya apakah pergerakannya baik masih atau tidak kemudian diagnosis perawatannya apa saja pertama untuk nyeri nyeri akut berhubungan dengan prosedur pembedahan dan pembengkakan oleh karena itu kita perlukan tingkat nyerinya perhatikan lokasi karakteristik termasuk intensitas kemudian juga tanda-tanda non-verbal dari adanya nyeri itu juga kita perlu cek tinggikan dukung ekstremitas yang terkena pembengkakan itu pasca operasi atau pasca trauma itu akan menimbulkan nyeri karena itu disupport ditinggikan sehingga mengurangi pemengkakan dan itu diharapkan akan menurunkan nyeri kemudian pertahankan imobilisasi bagian yang sakit dengan tirah baring atau dengan gips atau dengan traksi itu juga bisa mengurangi nyeri dorong menggunakan teknik manajemen stress contoh relaksasi progresif latihan nafas dalam imajinasi visual atau yang lainnya kemudian kolaborasi tentu saja untuk pemberian energetik sesuai dengan indikasi yang kedua adalah risiko perubahan perpungsi jaringan berhubungan dengan pembengkakan alat yang mengikat atau gangguan peredaran darah intervensi yang harus kita lakukan adalah melakukan pengajian neuromuskuler minta pasien untuk melokalisasi nyeri neuromuskuler dilakukan pemeriksaannya itu antar lain adalah adakah apa namanya pemeriksaan neuromuskuler itu sensasi sensasi di bagian distal kemudian adenyut nadinya kemudian pucat atau tidak lalu bisa digerakkan atau tidak suhunya kapila refillnya kemudian dorong pasien untuk secara rutin latihan ambulasi kaji adanya nyeri tekan pemengkakan pada dorsifleksi awasi tanda-tanda vital perhatikan kepucat pada kulit terabat dingin dan perubahan mental itu juga perlu ditek kemudian gangguan mobilitas fisik yang bisa karena nyeri bengkak prosedur beda atau mobilisasi intervensinya tentu kita harus dorong partipasi pada aktivitas yang bersifat terapetik pasien dilibatkan instruksikan pasien untuk latihan tentang gerak pada ekstremitas latihan gerak ini bisa aktif bisa pasif berikan atau bantu dalam mobilisasi dengan kursi roda keret rongkat instruksikan keamanan dalam menggunakan alat-alat mobilitas tadi itu termasuk penggunaan keret itu ada caranya nanti pada kesempatan lain kita bisa latihkan guna awasi tangan darah saat beraktivitas perubahan citra tubuh citra diri harga diri atau kinerja peran berhubungan dengan dampak masalah muskuloskeletal maka kita harus beri penguatan informasi pas keoperasi termasuk bagaimana kontrol kendali nyeri dan rehabilitasi dikaji derajat dukungan yang ada untuk pasien diskusikan persepsi pasien tentang dirinya dan hubungannya dengan perubahan dalam pola peran fungsi yang biasanya juga dorong pasien untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari karena setiap aktivitas yang berhasil dilakukannya akan mendorong citra diri harga diri yang baik demikian yang bisa disampaikan semoga bermanfaat terima kasih dikaji